Intro Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi melaksanakan forum warga dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilu 2024. Forum warga ini sebagai upaya mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok yang berniat melakukan pelanggaran terhadap Pilkada 2024. Sebagai salah satu upaya pencegahan, Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi melaksanakan kegiatan forum warga dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak 2024. Kegiatan forum warga ini diikuti berbagai elemen masyarakat diantaranya pemilih pemula, pemilih disabilitas, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pemilih rentak. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ahmad Yassin Nugraha mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi elemen masyarakat berkumpul dan berdisugusi tentang berbagai hal terkait politik dan kepemiliwan. Ini salah satu bentuk daripada pencegahan Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi. Memang kita kan selalu sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengawasan partisipatif. Cuman kali ini sedikit berbeda karena kita namai forum warga. Kenapa kita namai forum warga? Karena ini salah satu bentuk daripada wadah. Yang kemudian nanti elemen-elemen masyarakat di dalamnya bisa berkumpul, berkumpul, berdiskusi gitu kan. Makanya kami ini di bawah suku kota Cimahi meloncingkan forum warga. Karena ke depan nanti di jajaran pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan pun juga harus mengadakan hal yang serupa. Nanti di Panwajam, di tiap kecamatan juga akan menggelar forum warga tingkat kecamatan. Nanti di kelurahan juga akan menggelar forum warga di tingkat kelurahan. Kenapa itu dilakukan? Karena kita mau mempersempit ruang gerak daripada nanti misalnya ada kelompok-kelompok yang akan melakukan pelanggaran-pelanggaran di Pilkada tahun 2020. Tentu nanti dalam konteks forum warga ini kami selaku pengawas terutama bawah suhu, baik bawah suhu di jajaran kabupaten kota atau Cimahi maupun nanti pengawas di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan itu lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi kami hadir dalam diskusi tersebut. Tentu nanti harapannya masyarakat pun juga harus berperan aktif minimal mau melaporkan terkait dengan adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi nanti di masyarakat. Yassin mengungkapkan dalam forum warga ini bawah suhu di jajaran kabupaten, kota, kecamatan, serta kelurahan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Harapannya masyarakat dapat berperan aktif minimal mau melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Pada forum warga ini juga bawah suhu memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan pada Pilkada 2024. Terima kasih telah menonton!